selamat pagi om swastiastu tabe selamat linguna latai salam sujud karenda malumpang baik, kembali lagi kita bertemu pada hari ini yaitu pada pembelajaran pendidikan agama hindu kelas 7 sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini terlebih dahulu kita akan berdoa untuk berdoanya, siapkan diri kita akan berdoa gayat lima gram satu kali ya om burbuaswa tat sawitur warenyam bargo dewasa dimahi di yoyona prajodayat om santi 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 om berdoa berdoa sudah yang selanjutnya disini ibu akan mengecek daripada kehadiran kalian tapi ibu akan absen jadi bagi temannya yang tidak ada tolong jangan kalian sebut ada ya ibu minta kejujuran daripada masing-masing kalian yang pertama ajeng jirena putri hadir cinta laura hadir dela saputri hadir dona hadir eldo kumagu hadir gabi andriani hadir geri nopita putri hadir jona hadir luri astuti dewi hadir meliana hadir mel jiko saputra hadir meta pitriani ada orangnya ada oh iya ada sumanta juliat maja hadir sutri sutrianto hadir jadi pada hari ini hadir semua ya tidak ada yang tidak hadir bagaimana keadanya sehat sehat siap menerima pembelajaran siap ya jadi pada hari ini ibu akan membacakan dulu akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini sebelum kita memulai atau melanjutkan ke materi yang mana melalui pendekatan sintipik dan model discovery learning siswa memiliki pengetahuan menguraikan pengertian awatara dan meyakini konsep awatara dalam agama hundur itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini jadi tadi sudah jelas ya mengetahui bahwa pembelajaran kita pada hari ini adalah tentang awatara tetapi sebelum kita memulai daripada pembelajaran pembelajaran kita pada hari ini ibu minta tolong buku dan polpenya disiapkan tolong materi yang ibu sampaikan atau pelajaran yang ibu sampaikan dicatat ya ibu tidak mau sampai ada yang tidak mencatat karena nanti pada saat penilaian tengah semester ataupun penilaian akhir semester akan ada soal-soal seperti biasa yang kalian ketahui ya jadi tentu untuk menjawab soal-soal tersebut adalah kalian harus mempelajari daripada pelajaran yang sudah ibu berikan tidak mungkin kalian bisa menjawab kalau tidak ada daripada buku catatan kalian yang bisa kalian baca yang bisa kalian pelajari jadi ibu sangat minta sekali sama kalian tolong untuk mengikuti pembelajaran ini dengan serius tidak ada yang main-main kalau ada yang tidak jelas silahkan ditanyakan tidak apa namanya jangan sibuk berbisik-bisik dengan temannya ada yang tidak paham nanya ke temannya kalau ada yang tidak paham silahkan tanyakan langsung ke ibu jangan sibuk berbisik-bisik berbicara dengan temannya ngobrol dan sebagainya nanti pada saat ibu memberikan materi dan ibu menanyakan tidak bisa menjawab jadi ibu minta tolong diperhatikan jadi yang pertama kita akan membahas tentang serada ada yang tahu serada apa ya keyakinan apalagi percayaan ya jadi benar sekali ya tepuk tangan dulu untuk temannya yang bisa menjawab ya luar biasa berarti sudah ada membaca atau sudah ada mengetahui tentang serada karena kan sudah minggu kemarin sedih ibu sampaikan bahwa minggu ini kita akan membahas tentang awatara mana disini kita memulainya dari serada jadi serada itu adalah keyakinan atau kepercayaan seperti yang dijelaskan teman kalian tadi ya nah kepercayaan ini katanya adalah suatu kepercayaan ini adalah kepercayaan dengan kualitas yang lebih tinggi disebut dia dengan keyakinan jenis keyakinan ini terbagi lagi menjadi dua yaitu keyakinan yang menyesatkan dan keyakinan yang memberikan motivasi atau dorongan untuk mencapai hidup yang lebih baik jadi ada dua ada keyakinan yang menyesatkan dan ada yang memotivasi nah kita mengetahui dulu kepercayaan seperti apa sih yang dikatakan dengan kepercayaan yang sesat nah contoh kepercayaan yang sesat atau kepercayaan yang menyesatkan adalah misalnya percaya kepada hantu tenun atau ramalan dan sebagainya jadi itu dia termasuk ke dalam kepercayaan yang sesat kenapa kepercayaan yang sesat seperti kita ketahui misalnya seperti mempercaya ramalan kita kan percaya dan yakin bahwa sesuatu hal yang kita peroleh sesuatu hal yang kita dapatkan itu harus berdasarkan daripada kerja keras tidak mungkin kita memperoleh sesuatu tanpa adanya kerja keras jadi jelas ramalan itu menyesatkan masa kamu misalnya bisa menjadi kaya raya tapi pekerjanya hanya tidur saja tidak ada pekerjaannya tidak ada usaha yang dilakukan dan tidak masuk akal jadi itu menyesatkan itu untuk kepercayaan yang menyesatkan sementara untuk kepercayaan atau keyakinan yang memberikan motivasi adalah keyakinan tentang keberadaan sang yang widi atau Tuhan keyakinan akan adanya para dewa keyakinan akan kemampuan diri sendiri dan sebagainya tadi seperti ibu sudah jelaskan bahwa sesuatu hal yang kita peroleh itu adalah berdasarkan daripada kemampuan diri kita ataupun daripada tindakan kita tidak mungkin kita menghasilkan sesuatu kalau kita tidak bertindak atau biang saja jadi itu untuk dua keyakinan tadi ya keyakinan yang sesat ataupun keyakinan yang memberikan motivasi atau dorongan selanjutnya kita ke panca serada tadi panca serada ini dia merupakan lima macam keyakinan yang pertama adalah percaya akan adanya Brahman apa itu Brahman ya itu adalah Tuhan bisa disebut idah sang yang diwasa atau di kita Kalimantan Tengah ini terutama khususnya itu biasa nyebut Tuhannya dengan nama langing hatala langit ya itu sama langing hatala langit ataupun idah sang yang diwasa ataupun Brahman itu adalah sama itu Tuhan Tuhan yang mahasisah yang mana disini dikatakannya adalah Tuhan dengan segala sifat-sifat dan kemahakuasaannya Tuhan disebut juga sang yang widi tadi seperti dijelaskan jadi Tuhan itu bisa disebut sang yang widi bisa disebut hatala langit jadi disini kita mempercayai 100% atau sepenuhnya bahwa Tuhan itu benar adanya jadi apa yang ada di dunia ini segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah berasal daripada puasa Tuhan Tuhan yang memberi kita kehidupan Tuhan yang memberi kita pemikiran Tuhan yang membuat kita bisa bergerak dan sebagainya yang selanjutnya adalah Atman Atman adalah keyakinan terhadap adanya energi terkecil dari Brahman yang ada di dalam setiap makhluk hidup Atman menyebabkan semua makhluk hidup bisa lahir hidup berkembang dan mati Atman juga merupakan sumber hidup dari semua makhluk hidup yang ada di bumi ini jadi seperti Bu jelaskan tadi kita mempercayai bahwa Tuhan itu ada bahwa Tuhan itu berkuasa Tuhan yang memberi hidup dan kehidupan yang ada di dalam diri kita kita yakini adalah merupakan bagian daripada percikan Tuhan jadi percikan Tuhan inilah menggerakkan kita sehingga kita bisa hidup kita bisa bergerak kita bisa berbicara kita bisa melihat kita bisa mendengarkan kita bisa bekerja dan sebagainya itu merupakan hasil daripada percikan Tuhan yang ada berada di dalam diri kita masing-masing makhluk hidup yang ada di dunia ini yang selanjutnya adalah karma pala adalah keyakinan terhadap adanya hukum karma hukum karma mutlak berlaku terhadap semua makhluk dan semua yang ada di dunia ini jadi hukum karma pala ini adalah seperti kita ketahui bahwa karma dan pala itu dia berasal dari dua buah kata karma itu adalah perbuatan dan pala adalah hasil atau pahala jadi dari perbuatan kita ini tentu kita mendapatkan hasil kalau kita berbuat baik tentu hasilnya akan baik dan begitu juga sebaliknya kalau kita berbuat tidak baik maka hasilnya akan tidak baik juga dan yang selanjutnya yaitu percaya akan adanya pengar bawah atau biasa kita sering mendengar orang mengatakannya adalah renkarnasi atau kehidupan kembali atau terlahir kembali atau ada juga yang mengatakan sebagai titisan jadi disini adalah keyakinan akan adanya kelahiran yang berulang-ulang sesuai dengan karma wasana jadi sesuai dengan karma tadi sesuai dengan perbuatan tadi maka itu yang menyebabkan akan terjadinya punar bawah jika kita banyak melakukan hal yang tidak baik yang tidak sesuai dengan aturan yang baik di dalam kita di dalam agama kita tentu nanti hasilnya tidak baik dan inilah hasil yang tidak baik inilah yang menyebabkan kita akan terlahir kembali berulang-ulang entah itu terlahir dalam bentuk manusia ataupun dalam bentuk-bentuk lainnya dan manusia ini juga tergantung daripada perbuatan kita tadi kita bisa terlahir dari manusia yang bagus misalnya yang laki-laki kanteng yang perempuan cantik bisa juga terlahir menjadi manusia yang cacat yang buruk rupa jadi tergantung daripada hasil perbuatan yang telah kita lakukan yang selanjutnya adalah moksa keyakinan akan adanya kebahagiaan abadi bersatu dengan atman eh bersatunya atman dengan barman sehingga terbebas dari pengaruh punar bawah dan hukum termatala jadi kalau di dalam perbuatan kita tadi kita banyak melakukan perbuatan baik kita tidak terlahir kembali tentu kita akan mencapai namanya moksa yang mana moksa ini merupakan kebahagiaan abadi katanya kenapa kebahagiaan abadi karena kita tidak dilahirkan kembali kita bisa mendapatkan atau merasakan penderitaan itu adalah karena kita dilahirkan kembali kalau kita tidak tidak hidup lagi ke dunia ini tentu kita tidak akan pernah merasakan bagaimana aturan-aturan yang di dunia ini misalnya ada baik ada buruk ada sedih ada senang ada bahagia dan sebagainya itu hanya akan kita rasakan saat kita hidup di dunia kalau kita sudah menyatu dengan berahman hal ini tidak akan kita rasakan lagi itu untuk pancas rada untuk pancas rada ada yang ditanyakan siapa yang bertanya oh iya cinta jadi ini pertanyaan dari cinta cinta Laura bagaimana jika tidak ada keyakinan di dalam dunia kalau tidak ada keyakinan di dalam dunia seperti kita ketahui bahwa keyakinan ini tadi adalah tujuannya adalah dia untuk membuat kehidupan itu lebih baik lagi tujuan yang baik seperti itu kan supaya kehidupan kita ini bisa lebih baik lagi dari sebelumnya kalau kita tidak memiliki keyakinan dengan sesuatu hal tentu kita akan melakukannya itu hanya berdasarkan naluri kita sendiri kita tidak ada yang menjadi panduannya tidak ada yang akan memandu kita seperti apa misalnya apakah ini baik apakah ini buruk tentu kita tidak akan mengetahui dan tentu ini akan kacau karena di dalam keyakinan kita itu ada aturan aturan tertentu yang mana aturan ini dia mengatur tentang hubungan kita sesama manusia tentang hubungan manusia dengan lingkungannya dan hubungan manusia dengan Tuhan kalau kita tidak memiliki keyakinan atau secara kesar tidak memiliki agama itu tidak kita pasti tidak akan mempelajari aturan aturan ini kalau kita tidak mempelajari aturan aturan ini kita tidak mengetahui aturan aturan ini kita tidak tahu yang mana yang baik tidak tahu yang yang buruk tentu akan kacau penjelasannya ada yang bertanya lagi ada jelas kalau tidak ada ibu angkat jelas untuk pembelajaran mengenai awatara yang selanjutnya kita ke tentang serada tadi ya maaf ini tentang serada yang kita bahas masih belum ke awatara ya jadi ibu angkat sudah jelas untuk seradanya selanjutnya kita ke awatara jadi ada yang tahu awatara itu siapa ah ya krishna dari mana tahunya dari nonton kartunnya ya 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 jadi benar yang dikatakannya tadi adalah krishna itu merupakan juga awatara tetapi kita belum masuk ke materi itu kita belum membahas itu minggu depannya yang kita akan membahas tentang bagian-bagian awataranya atau siapa siapa saja awataranya dan keadaan atau kejadian seperti apa saja yang terjadi pada saat awatara-awatara tersebut diturunkan jadi kita mulai daripada tentang awatara jadi pengertian awatara dalam kamus istilah agama Hindu awatara berasal dari kata awa artinya bawah dan tara atau terah artinya menyeberang atau menjelma jadi awatara berarti perwujudan sang yang widi atau Tuhan yang Maha Esa turun ke dunia untuk menegakkan Dharma dari tantangan Adharma dengan perwujudan tertentu untuk menyelamatkan umat manusia dari ancaman bahaya awatara biasanya ditandai dengan turunnya ida sang yang widi wasa yang turun ke dunia untuk menyelamatkan manusia dengan manifestasinya sebagai Dewa Wisnu turun ke dunia dengan wujud tertentu dalam kitab Bhagawat Gita dengan jelas disebutkan sebagai berikut jadi disini ibu akan langsung menyampaikan terjemahannya saja ya kapanpun dan dimanapun pelaksanaan Dharma merosot dan hal-hal yang bertentangan dengan Dharma merajalela pada waktu itu itulah aku sendiri menjelma wahai putra keluarga barata jadi disini jelaskan kalau di dunia ini sudah tidak ada lagi kebaikan sudah tidak ada lagi kebenaran dalam artian dunia itu sudah benar-benar kacau benar-benar seperti pertanyaannya cinta tadi sudah tidak adanya suatu keyakinan dalam artian disini keyakinan yang baik keyakinan yang memberikan motivasi bukan keyakinan yang menyesatkan maka Tuhan akan menurunkan manifestasinya yaitu Dewa Wisnu mengapa Dewa Wisnu seperti kita ketahui di dalam Tri Murti itu ada tiga Dewa Dewa Brahma sebagai Pencipta Dewa Wisnu sebagai pemelihara dan Dewa Siwa sebagai Pralina Dewa Wisnu yang bertugas sebagai pemelihara inilah yang bertugas untuk mengatasi segala situasi atau kondisi yang tidak baik di dunia ini sehingga dunia ini bisa kembali berfungsi dengan baik misalnya kalau kejahatan itu sudah Raja Lela tidak ada lagi suatu kebaikan maka Dewa Wisnu ini turun ke dunia karena kalau sudah tidak adanya kebaikan tentu yang ada itu adalah kehancuran daripada dunia ini yang terjadi demikian demikian pengertian awatara ada yang ditanyakan jelas benar ini jelas semua baik kalau sudah jelas disini ibu akan memberikan soal soal pilihan ganda dan akan dijawab kalian sekarang juga nanti ibu hanya minta kalian mendengarkan ibu membacakan soal kalian langsung menulis jawaban kalian ya setelah itu ibu akan melihat siapa tadi yang memperhatikan daripada apa namanya daripada penjelasan ibu tentu dia pasti akan bisa menjawab daripada soal-soal ini tadi yang pertama disini nomor satu awatara berasal dari kata awa yang berarti A bawah B atas C luar D dalam yang nomor dua lima dasar keyakinan di dalam agama hindu disebut A pancayat nya B pancasat ya C pancas rada B pancas sila sudah yang nomor tiga awatara berarti A Ida sang yang widiwasa turun ke dunia untuk menegakkan dharma dengan perwujudan tertentu B Ida sang yang widi turun ke dunia untuk menyinari dunia B Ida sang yang C Ida sang yang widiwasa turun ke dunia untuk menjadi pemimpin dunia itu C nya D Ida sang yang widiwasa turun ke dunia untuk mengatur kehidupan manusia itu nomor tiga nomor empat awatara biasanya ditandai dengan turunnya Ida sang yang widiwasa untuk menyelamatkan manusia dengan manifestasinya sebagai A Dewa Brahma D Dewa Ganesha C Dewa Siwa D Dewa Wisnu 5 tujuan Ida sang yang widiwasa menjelmah ke dunia menjadi awatara adalah A karena terikat dengan dunia B karena hidup di dunia lebih baik C untuk menegakkan dharma dari tantangan adharma D untuk memperindah dunia agar kehidupan manusia lebih baik sudah sudah semua silahkan dikumpulkan dikumpulkan kalau sudah ibu akan memeriksa nya daripada hasil tugas sekalian ini donal kenapa disini untuk jawaban nomor lima ini kurang tepat kenapa jawabannya disini mengatakannya adalah karena hidup di dunia lebih baik soalnya tujuan idha sahnya widiwasa menjelma ke dunia menjadi awatara adalah seharusnya jawabannya itu adalah untuk menegakkan dharma dari tantangan adharma atau untuk menegakkan kebenaran daripada yang tidak benar paham ya tadi kan katanya sudah paham jadi ibu angkat berarti sudah memahami daripada pembelajaran pada hari ini jadi si donal jawabannya oh ini tidak hanya donal ini ada lagi temannya si meliana juga di nomor limanya jawabannya kurang tepat tadi ibu sudah jelaskan ya tujuan apa namanya idah sahnya widiwasa menjelma ke dunia menjadi awatara tadi atau tujuan dari awatara tadi adalah untuk menegakkan dharma dari tantangan adharma ya dijelas disini dia adalah tujuannya kalau dunia ini sudah merosot sudah kacau tidak ada lagi hal yang baik atau dunia ini sudah diambang kehancuran maka awatara ini akan turun tujuannya apa untuk menyelamat daripada dunia dan juga umat manusia dari antaran itu ya pembelajaran kita pada hari ini jadi untuk yang masih jawabannya ada yang kurang tepat ini ada lagi nomor empat ini ada yang menjawab ini Dewa Brahma siapa siapa yang menjawabnya Dewa Brahma oh ternyata yang menjawab Dewa Brahma ini adalah si Jonah kenapa Jonah jawabannya kok Dewa Brahma disini soalnya awatara biasanya ditandai dengan turunnya dasarnya widiwasa untuk menyelamatkan manusia dengan manifestasinya sebagai tadi kan ibu sudah jelaskan ya kan bahwa Tuhan itu akan menjelma ke dunia dengan manifestasinya adalah Dewa Wisnu seharusnya jawabannya itu Dewa Wisnu dan tadi sudah ibu jelaskan juga kenapa bisa Dewa Wisnu karena Dewa Wisnu itu bertugas sebagai pemelihara jadi misalnya kalian bertanam menanam apakah bunga menanam jagung mangga tentu supaya bisa hidup dengan baik misalnya jagung ibu ambil disini contohnya kalau misalnya menanam jagung kalian tentu untuk bisa jagung ini menghasilkan buah yang bagus buah yang berkualitas tentu dia harus dirawat bagaimana cara merawatnya misalnya ada rumput rumput yang tumbuh di dekat jagung tersebut dicabut supaya apa supaya apa namanya jagung ini bisa tumbuh subur jangan nanti jagungnya itu tenggelam yang kelihatannya rumput malah jangan seperti itu jadi tentu untuk menghasilkan atau mendapatkan sesuatu yang baik perlu pemeliharaan dan itulah yang dilakukan daripada Dewa Wisnu ini tadi supaya kehidupan ini tetap baik tetap sesuai dengan yang diharapkan maka tentu harus adanya pemeliharaan pada saat kehidupan itu goyah kemerosotan terjadi gimana misalnya sudah tidak ada lagi yang percaya dengan Tuhan sudah tidak ada lagi yang melaksanakan ajaran Tuhan misalnya seperti yatnya kita kan memiliki yatnya yang mana yatnya ini seperti kita ketahui adalah upacara upacara dari hal terkecil sampai upacara yang terbesar dari kelahiran kehidupan atau perkawinan hingga kematian kalau sudah tidak ada lagi yang peduli atau melaksanakan segala sesuatu hal dengan asal asalan tentu kehidupan itu sudah merosot sudah kebaikannya sudah tidak ada lagi dan itu sudah merupakan tanda-tanda akan hancur atau sudah menunjukkan mungkin akan terjadinya kehancuran pasti ya pasti bukan mungkin pasti akan terjadi kehancuran lagi kalau sudah tidak ada yang melaksanakan ajaran Dharma atau ajaran kebaikan ini dengan benar di dalam dunia maka diturunkanlah Dewa Wisnu tadi untuk memeliharanya supaya kehidupan ini kebaikan ini bisa tetap tumbuh subur atau bisa tetap digalami itu ya paham ya sudah paham kalau sudah paham untuk pembelajaran kita hari ini jadi ibu minta nanti pada saat sudah selesai pembelajaran ini kalian pulang ke rumah tolong kalian mencari ciri-ciri daripada awatara ini tolong cari ciri-ciri awatara nanti dikumpulkan apa namanya masing-masing ciri-cirinya ini perorangan nanti dikumpulkan nanti ibu minggu depannya sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita ke bagian awatara kita akan membahas dulu sebentar tentang ciri-ciri daripada awatara ini seperti apa masing-masing orang jadi ibu minta jangan ada yang menyontek dari temannya karena ibu tahu bagaimana hasil sendiri ataupun hasil dengan cara menyontek punya temannya jadi ibu minta tolong kejujurannya disini paham untuk tugasnya kalau sudah paham disini ibu yang akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini dalam agama atau suatu keyakinan yang dianut oleh manusia untuk bertindak sesuai dengan apa yang telah diyakininya sebagai respon dari manusia dalam menyampaikan tentang yang dirasakan kepada Tuhan sehingga di dalam agama tersebut terdapat aturan aturan tertentu tentang bagaimana menjalani hidup di dunia ini baik hubungan manusia dengan sesama manusia hubungan manusia dengan lingkungannya maupun hubungan manusia dengan Tuhannya disini aturan aturannya dan Awatara Awatara adalah bentuk atau wujud Dewa Wisnu lahir ke dunia untuk membasmi kejahatan atau adharma dan membangkitkan serta menegakkan kebaikan atau dharma demikian kesimpulannya untuk pembelajaran kita pada hari ini dan pembelajaran kita pada minggu selanjutnya kita akan membahas tentang bagian-bagian daripada Awatara ada yang ditanyakan jelas semua tugasnya jelas ya kalau sudah jelas tugasnya jelas dan ibu minta untuk minggu depan tolong dipelajari apa namanya bagian-bagian Awatara sehingga dalam pembelajaran kita kalian anak-anak ibu sudah ada bayangan atau sudah memahami seperti apa bagian-bagian Awatara itu demikian yang untuk hari ini dan kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan parama santri om santri 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 om sahih selamat 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 menikmati